Arsenal sempat tampil meragukan saat mengawali Liga Inggris musim 2021-2022. Setelah mendatangkan keeper yang dijuluki spesialis degradasi yaitu Aaron Ramsdell dan melakukan pembelian bandwidth yang dirasa terlalu mahal, The Gunners justru mengawali start dengan sangat buruk di Liga. Setelah kalah 2-0 melawan Brentford di pekan pertama Liga Inggris, tim Aswan Mikkel Arteta kembali menelan dua kekalahan beruntun saat dipermalukan Chelsea 2-0 dan dihajar Manchester City 5 gol tanpa balas. Catatan tiga kekalahan beruntun tanpa mampu mencetak gol membuat The Gunners sempat terpuruk di posisi ke-19 klasmen Liga Inggris. Bahkan, para penggemar Arsenal yang kecewa dengan penampilan buruk timnya sampai menyuarakan tagar Arteta out yang disebarkan di sosial media. Melihat kondisi tim saat itu, pihak manajemen Arsenal berpikir untuk memberi waktu dan kesempatan bagi pelatih sekaligus mantan pemain mereka itu untuk mengolah tim. Dan hasilnya, tak butuh waktu lama bagi Arteta. Setelah kekalahan 5-0 di Etihad Stadium, The Gunners berhasil bangkit dengan melewati 8 pertandingan Liga Inggris tanpa terkalahkan. Bukayo Saka dan kawan-kawan saat itu berhasil mencatatkan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang dengan mencetak 13 gol ke gawang lawan. Setelah rentetan hasil positif tersebut, Mikkel Arteta membeberkan jika kunci kebangkitan Arsenal di klasmen Liga Inggris adalah persatuan dari seluruh tim. Bagi saya, jika harus mendefinisikan identitas kami hanyalah satu kata yakni persatuan. Masa lalu yang kita jalani beberapa bulan terakhir itu hanya tentang satu hal yakni persatuan. Tanpa persatuan, Anda tidak akan mencapai sesuatu yang kami capai. Dan persatuan artinya setiap orang bermain dalam satu organisasi. Itu cara kami bermain. Itu cara kami mentransmisikan. Cara kami terhubung dengan penggemar kami. Kami milik semua orang. Selaras berpikir dengan cara yang sama dengan tujuan yang sama. Tanpa agenda individu dan tanpa ego. Hingga memasuki pekan ke-30 Liga Premier Inggris musim ini, performa Arsenal di bawah asuan Mikkel Arteta semakin membaik. Mereka berhasil meraih 4 kemenangan di 5 laga terakhir yang dijalani. Dengan mengoleksi 54 poin dari 28 penampilan, Arsenal saat ini berada di peringkat ke-4 klasmen Liga di atas Tottenham dan Manchester United. Bahkan, The Gunners yang sebelumnya jauh berada di bawah klub The Big Six, kini berpeluang kembali tampil di ajang Liga Champions Eropa, yang terakhir kali mereka ikuti di musim 2016-2017. Apalagi, Arsenal yang saat ini berada di zona Liga Champions, masih memiliki satu pertandingan lebih banyak dibanding dua pesaing di bawahnya tersebut. Setelah sempat diragukan di tiga pekan pertama awal musim, Mikkel Arteta kini telah membuktikan kejeniusannya sebagai kunci penampilan solid Arsenal, meski harus ditinggal oleh beberapa pemain andalanya. Kecerdasan juru taktik asal Spanyol itu telah berhasil memaksimalkan potensi pemain muda yang ada di squad Arsenal. Menurut Sky Sport, setidaknya ada tiga pemain muda Arsenal yang tercatat sebagai pemain yang berusia di bawah 21 tahun, dengan kontribusi gol terbanyak di musim ini. Ketiga pemain tersebut adalah Bukayo Saka yang mencetak 9 gol dan 5 asis, Emil Switrowe dengan 9 gol dan 2 asis, serta Gabriel Martinelli dengan catatan 5 gol dan 2 asis. Para pemain muda 20 tahunan itu selalu menjadi andalan di setiap formasi Mikkel Arteta di setiap lini. Meski harus kehilangan sosok kapten sekaligus top skor 4 musim mereka, Pierre-Emerick Aubameyang yang hengkang ke Barcelona, namun nyatanya hal itu tidak membuat Arteta kehilangan akal sebagai juru taktik profesional. Mantan asisten pelatih Pep Guardiola itu, sejauh ini memiliki dua formasi andalan yang sering dipakai di setiap pertandingan Arsenal. Dengan mengutamakan kolektivitas dan juga ball position, Arteta memakai formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1 untuk tampil dominan dan lebih menekan pertahanan lawan. Dengan formasi 4-2-3-1 di squad Arsenal, Arteta membutuhkan sosok pemain yang mampu menguasai ruang antarlini untuk memperlancar aliran bola dalam fase penyerangan The Gunners. Dalam hal ini, Emile Switrowe adalah jawabannya. Pemain asal Inggris yang memulai karirnya di Akademi Arsenal itu berhasil menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan tengah The Gunners. Bahkan, Smithrowe bisa bermain dengan bagus meski dirinya berada dalam tekanan. Pengambilan keputusan dalam berlari dan pergerakan tanpa bola Smithrowe berada di level yang tinggi. Tak hanya bermain di lapangan tengah, Emile Switrowe juga bisa dimainkan sebagai winger saat Arteta memainkan skema 4-4-2. Meski bermain lebih melebar, namun Smithrowe masih berperan sebagai playmaker dengan mengatur serangan The Gunners di sepertiga akhir. Dibekali visi bermain serta kreativitas tinggi, membuat Smithrowe tidak kesulitan beradaptasi meski masih berusia cukup muda. Selain itu, hengkangnya sang maestro Mesut Ozil dari Emirates Stadium telah membuat Smithrowe semakin leluasa untuk menjadi playmaker utama Arsenal. Sejauh ini, Smithrowe telah memainkan 68 pertandingan dengan mencetak 16 gol serta 10 asis untuk Arsenal. Selain Smithrowe, Bukayo Saka juga mampu tampil melejit di bawah komando kepelatihan Mikkel Arteta. Memulai karir dari Akademi Hell & Arsenal, saat ini Saka menjadi salah satu pemain paling berharga yang dimiliki Arsenal. Atas penampilan gemilangnya, ia juga dipanggil oleh pelatih timnas Inggris Gareth Southgate untuk bermain di Euro 2020 lalu. Kini, banyak klub besar Eropa yang mengincar bakat pemain kelahiran Inggris 5 September 2001 tersebut. Saya mendapatkan tawaran bergabung dari Spurs, Fulham dan Chelsea, namun saya hanya memilih Arsenal. Saya bahagia di sini dan senang dengan cara Arsenal bermain, jadi itu pilihan yang sangat mudah. Bukayo Saka memainkan debutnya di tim senior Arsenal di musim 2018-2019 atau saat masih di bawah kepelatihan Unai Emery. Saat itu, Saka diturunkan sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk meneruskan peran dari Aaron Ramsey. Meski hanya bermain selama 22 menit melawan FC Force Club Poltava di ajang Liga Eropa, namun Saka berhasil tampil memukau dengan mencatatkan satu umpan kunci, dua dribble sukses dan satu shot on target. Atas penampilan gemilangnya tersebut, Saka pun menjadi lebih sering dipanggil ke squad utama Arsenal. Setelah kepergian Unai Emery dan berganti era kepelatihan baru Mikkel Arteta, penampilan Bukayo Saka sebagai winger kanan Arsenal semakin matang. Sejauh ini, ia tercatat sebagai pencetak asis terbanyak di antara pemain Arsenal lainnya, yaitu 18 asis. Hasilnya, Saka pun berhasil menggeser posisi pemain termahal dalam sejarah Arsenal Nicolas Pepe untuk duduk manis di bangku cadangan. Kini, kejeniusan Mikkel Arteta dalam memanfaatkan potensi pemain muda telah mengantarkan Arsenal bertengger di papan atas kelasmen Liga Inggris dan berpeluang kembali ke Liga Champions di musim depan. Dan Terima kasih.